Presiden Jukowi Dodo telah menaikkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 sebagai perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaran TAPERA. Lantas, seperti apa penjelasan TAPERA? Tabungan perumahan rakyat adalah sebuah program pemerintah untuk menghimpun dana masyarakat guna memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. Dalam peraturan pemerintah tersebut, pesertanya menyasar pekerja berstatus warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan. Bekerja berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum regional. Ada pun kriteria yang menjadi peserta TAPERA adalah ASN, TNI dan Polri, pekerja BUMN, pegawai swasta, hingga pekerja mandiri. TAPERA wajib dibayarkan pekerja setiap bulan. Lalu, berapa besarannya? Pasal 15 dalam PP tersebut menetapkan besaran simpanan peserta TAPERA adalah sebesar 3% dari upah atau gaji peserta TAPERA tersebut. Besaran simpanan TAPERA adalah 3% dari gaji atau upah pekerja. Pemberi kerja menanggung 0,5% dan pekerja menanggung 2,5%. Sementara pekerja mandiri harus menanggung sendiri iuran tersebut. Pengelolaan dana TAPERA dilakukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP TAPERA. Pengurus TAPERA salah satunya dipegang oleh komite. Komite bertugas merumuskan serta menetapkan kebijakan umum dan strategis mengevaluasi pengelolaan TAPERA, pengawasan dan pelaksanaan tugas BP TAPERA, hingga melaporkan hasil evaluasi pengelolaan TAPERA ke Presiden. Anggota Komite TAPERA diantaranya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah, Anggota Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasaridewi, dan seorang profesional. Peserta TAPERA dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah dapat memanfaatkan dana program untuk kredit pemilikan rumah, kredit renovasi rumah, atau kredit bangunan rumah dengan tenor hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar. Dana yang dihimpun dari peserta nantinya akan dikembalikan kepada peserta ketika masa kepesertaannya berakhir. Kepesertaan tersebut usai jika peserta TAPERA pensiun meninggal dunia, pekerja mandiri berusia 58 tahun, atau peserta tidak memenuhi kriteria selama 5 tahun berturut-turut.